Hezbollah membantah berita yang mengatakan Hezbollah telah kehilangan kontak dengan salah satu pemimpin seniornya, Hasim Safidin, yang dipandang sebagai calon pengganti pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah sejak Jumat 4 Oktober 2024. Berita tersebut muncul setelah serangan udara Israel di lingkungan Dahieh di Beirut yang mengutip sumber keamanan Lebanon. Menurut Hezbollah, sejumlah media menerbitkan berita palsu dan mendukung propaganda Israel. Sebelumnya, sejumlah media termasuk Al-Zazira merilis berita yang mengatakan Hezbollah kehilangan kontak dengan Hasim Safidin yang disebut akan menjadi pengganti sekretaris jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah yang dibunuh Israel pada 27 September lalu. Hasim Safidin yang merupakan sepupu Hassan Nasrallah disebut menjadi sasaran pembunuhan oleh Israel. Selain itu, media Arab Al-Shad juga merilis berita tersebut. Sebelumnya, Israel diduga menargetkan Hasim Safidin dengan meluncurkan serangan berturut-turut di pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Kamis 3 Oktober 2024. Setidaknya, Israel meluncurkan 11 serangan dalam aksi tersebut. Laporan Axios mengatakan Hasim Safidin kemungkinan bersembunyi di bangkar bawah tanah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!